Halo Mams, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update video terbaru kita. Terima kasih. Halo Mams, kembali lagi di Deo Channel. Nah, kali ini aku mau unboxing. Ini home decor, ini ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ada selanjutnya, langsung aja kita siapkan gunting, cutter, ini aku bikin video yang pertama dulu ya, nanti digabung yang lain nih. Yang pertama, ada karpet bulu dari Vintage Box. Aku akan kirim di bawah, description box. Ini anti-sleep ya Mams. Nih, kita buka dulu pake gunting. Ini, gak pake bubble wrap lagi ya Mams. Cuman pake plastik tipis aja sama ini, apa namanya, lakban. Jadi kita harus hati-hati saat membukanya, takutnya ke gunting ya, jadikan bobek. Ini, aku pesennya warna coklat. Ternyata yang datangnya itu bukan coklat yang aku pikirkan ya. Aku pengennya coklat, susu gitu, coksu. Nah, ini tuh kayak datangnya, apa ya, warna coklat kekuningan gitu, warna almond. Kalau spray itu namanya almond. Jadi, gak terlalu coklat. Lebih ke dominan, ada kuningnya gitu. Gimana ya, gue jelasin. Gitu deh pokoknya. Ini aku beli harganya Rp120.000, ukurannya kalau gak salah Rp100.000 x Rp150.000. Nah, ini bulunya lembut sih ya Mams. Terus, terus, kita buka aja nih talinya. Pake gunting. Ini tuh ketebalannya, kalau gak salah, 2 cm-an apa 2,5 cm gitu ya. Gak terlalu tebal dan gak terlalu tipis juga. Jadi, asli aku sih, untuk di atas karpet gitu, cocok. Untuk baruta, ya kan, pengen tiduran di sini. Ini gak terlalu besar ya, soalnya cuman untuk samping tempat tidur aja. Jadi, gak butuh yang gede-gede banget. Jadi, bentuknya, tuh. Lembut. Ya, sih. Banyanya kayak gini, Mams. Disini, tuh, lihat. Terusnya kayak gini, kayak. Ada bentuk-bentuknya, gitu. Jadi, gak dicin. Ini mau aku lanjut, itu aja ya. Mau lanjut unboxing di atas karpetku ini. Biar kayak orang-orang gitu. Bikami empuk, tuh, alis ya. Mantul. Yang kedua, itu aku ada beli ini. Ini, ini nama tokonya, Gordon Blackout. Apa ya, lupa. Terus. Kita unboxing aja. Nanti aku tulis aja di bawah deskripsi ya, nama tokonya sama. Ini, kalau gak salah, harganya 125 di shop sama. Harganya itu tadi, 129 ribu. Dtw ini, aku belinya di IG ya, Instagram. Terus. Tapi, boleh juga kita testen di Shopee. Gitu, minta masukin Shopee, gitu dia. Lihat, liang, liang. Nih, tuh, bahannya itu sebalik gini, moms. Warnanya putih dan merawan. Aku suka sih ini. Cuman, kalau, kalau kan custom ya. Nampuk sendiri gitu, ternyata, agak sedikit kurang lebar. Kalau untuk panjangnya, itu sih pas ya. Tuh, ini ada serat-serat kayak gininya tuh. Kelihatan kan, moms tuh. Garis-garis gitu. Terus, ada depannya, atau belakangnya nih, yang lebih ricin gitu. Tuh. Bahannya tebal banget. Gak nerawang sama sekali. Paket pokoknya, bagus. Akurannya harus dipastikan dulu ya, moms. Kalau kalian mau order custom gitu. Tapi ini udah lumayan bagus lah. Tuh kan, polosnya tuh lebih cantik. DTW, aku tadinya pecinta warna ungu gitu. Terus, kadang-kadang, perintilan pink atau biru muda itu aku juga suka. Cuman, sekarang aku lagi bosen. Ini ada talinya sama hook-nya. Free ongkir. Eh, free ongkir. Free maksudnya. Yang ketiga ini dari Alila Spray. Ini aku beli spray warnanya coklat almond. Ini juga lagi-lagi aku pemikirannya ini tuh coklat tusu ya. Kalau digambar di fotonya tuh. By the way, ini aku belinya di Tokopedia. Di Tokopedia. Ini tuh bener-bener mirip warnanya sama karpet bulu yang di bawah itu tuh. Hampir sama. Nah, ini mereknya. Apa? Fata Queen Size ya. 160 x 200. Ini tuh gak bagus atau gak jelek. Jadi biasa-biasa aja ya standar. Harganya juga standar. Kalau gak salah berapa ya? Oh, nilai. Biasem-biasem. Nanti aku cantumin deh. Aku lupa juga sih ya. Nih bahannya kayak gini. Terus, ada emboss-nya gitu. Halus. Ini ada talinya. Tali gulingnya. Oke. Cuman ini warnanya lebih gak terlalu kuning sih. Daripada si karpet bulu itu. Ini kayak gini. Warnanya among. Next aku mau bener-bener beli yang coklat susu gitu. Kayaknya langsung beli di toko aja deh. Nanti. Biar gak salah. Warna. Gini. Sarum bantal gulingnya. Kita lipat dulu. Ini. Spray-nya. Dan kita lipat lagi. Kayak gitulah kira-kira ya moms tuh. Ada talinya ya. Kiri-kanan. Lumayan lah. Yang keempat. Ini aku ada pesen. Apa ya? Dry flower. Ini tokonya. Aku lupa ya. Yang kelihatan ini. Nanti aku tulis juga di description box. Ini belinya di Shopee. Aku ingatnya yang dry flower. Yang kayak ilalang-ilalang itu. Itu lima. Aku juga ada beli tali rami. Itu tadi udah kelihatan ya. Tali raminya. Itu murah banget. Dan ternyata. Dapetnya kecil nih. Yang dry flower. Kayak gini moms. Yang besarnya ini. Yang bikinnya. Itu bisa-bisa. Itu bisa-bisa banget. Ini susah banget sih. BCW. Ini pasti buka agak rontok ya. Sedikit. Itu yang kayak gandum-gandumnya gitu. Aku lupa itu namanya apa ya. Ya gitu tuh. Agak rontok ke karpet bulunya guys. Dan ini agak-agak bau. Sebenarnya bau apa ya. Bau apa gitu ya. Kalau bisa kita pakai minyak wangi lagi aja ya. Kalau mau wangi ini tanemannya tuh. Kayak gini. Ini juga kecil-kecil gini. Ingat. Yang ini kayak semi-semi gandum. Itu namanya bagus banget ini. Pokoknya recommended yang ini sih. Aku suka banget yang ini guys. Aduh. Cantik. Next ya. Kita buka paket selanjutnya. Yang kelima. Ini. Aduh. Burang ya. Burang-burang-burang-burang. Burang guys. Nggak kelihatan. Kita langsung nge-burang lagi ya. DTW. Aku ini ngeditnya cuma pakai HP. Jadi aku mau nge-mintek. Ini tuh apa? Ini tuh apa? Harusnya aku catat dulu ya. Mums. Nah kalau yang ini beneran bagus banget warnanya. Sesuai apa yang aku inginkan. Ini tuh coklat susu. Ini tuh di atas warna yang spray tadi. Sama yang si buru karpet bawah ini. Ini ukurannya 30x40. Dan ini resletingnya kayak gini. Mums tuh bagus banget ya. Resleting Jepang. Jadi gampang dan enak. Tuh dalamnya juga kayak gini. Lembut. Dan ini tuh harganya. Satuannya Rp13.000 aja mums. Bagus kan? Murah maksudnya. Oke mantap. Ini aku pesannya tiga maksudnya. Tuh tiga tadi. Satu dua. Tiga. Karena pantalnya punya tiga doang. Ya kan? Tuh kayak gini. Ini bagus banget sih. Aku nanti beli yang polosan lagi. Dih boleh di toko ini tuh bagus ya mums. Lanjut ya. Tuh. Aku mau nunjukin beda warna kan? Nih bedanya sama ini. Nah ini tuh bagus banget yang sarung bantal tadi. Terus itu paket yang besar. Kita unboxing nih. Ini paket yang ke berapa ya? 6 ya kalau gak salah. Berapa tadi ya? Lupa lagi kan? Ini aku ada beli lemari buat baby ya. Apa Neo? Ini tuh murah banget. Harganya Rp299.000. Sama free ongkir. Dan ini kokoh loh. Ini tuh. Cuman ini bolong. Raksar baguna tuh tulisannya. Bisa buat lemari. Baju bisa. Buat naro buku. Ukuran 600x. 300x. 850 tuh. Ini tuh berat lumayan. Ini tuh aslinya ternyata kecil banget mams. Aku kira agak lebih besar. Langsung aja kita unboxing ya. Super duper ribet ini tuh. Apalagi emak-emak yang buka ya kan. Susahnya. Ini kira-kira penampakannya ya mams. Setelah dibuka. Ini ada aksen kayunya. Dan ada warna putihnya juga. Itu ada buku petunjuk. Dan dapat bautnya gitu mams. Nih kayak gini bukunya. Petunjuknya sama ada. Dapat bautnya gitu mams. Kayak gini. Nah ini tuh proses pemasangannya ya mams. Ini dibantu pasu. Dan ini tuh ternyata. Pemasangannya. Susah banget. Padahal ada caranya di Youtube. Ataupun. Eh sebelumnya. Belum liat Youtube. Ada buku panduannya tuh susah banget. Aku baca komen di Sopi juga ya mams. Ternyata banyak yang kesulitan. Pas masang ini tuh. Harus yang ngerti. Tukang atau. Dan lain sebagainya. Itu suami aku tuh. Ngerakit kira-kira sore. Sampai malam hari ya mams. Cuman aku gak videoin banyak. Karena ternyata ini tuh. Makan waktunya. Lama banget. Susah banget. Itu kira-kira dia. Udah nyusun-nyusun lagi. Terus dia udah nyusun. Dibongkar lagi. Karena sesusah itu. Ini aku cepetin aja ya mams. Untuk hasilnya. Penampakannya seperti apa. Nih ya. Oke. Lanjut. Nah seperti ini ya mams. Kalau udah jadi tuh lucu kan. Kecil gitu. Ini cocok banget buat bayi ya. Atau balita. Yang bajunya masih kecil-kecil. Nah lanjut ya. Ke paket selanjutnya. Ini adalah karpet. Kayak. Karpet kayu gitu. Ini bukan dari bahan keramik. Atau kayak vinil gitu. Ini karpet. Dan ini bahannya glossy. Sama tebal. Dia ada kayak buat anti-slipnya gitu. Jadi cocok buat dipakai. Di kamar yang punya balita. Juga aman ya. Dan ini tuh. Waktu dibawanya tuh. Agak nekuk ya. Aku kira dia pake jasa indah kargo. Atau truk yang dateng. Aku kaget sih pertamanya. Itu bener-bener nekuk. Takutnya. Jatuhnya pas digelar tuh jelek gitu ya. Dan aku sadar-sadar di video ini. Waktu ngedit. Ini kan. Aku di mute ya. Ternyata disitu tuh ada tulisannya. Aku baru unge disitu. Emang dia pake ekspedisinya. Pake ninja express. Itu. Apa namanya. Naik motor gitu. Kesininya. Dari sononya itu. Aku beli ini tuh dari Bandung ya. Ini ukuran 2x2 meter. Harganya murah. Rp. 96.000. Tuh keliatan kan disitu. Ninja. Baru enggak aku pas ngedit ini. Jadi agak nekuk sedikit. Tapi enggak apa-apa lah ya. Disukuri aja. Yang penting kita bisa low budget. Untuk dekor-dekornya. Karena masih. Ngontrak ya mams. Kalau mungkin. Kita udah punya rumah sendiri. Gitu. Mau ada budget lebih. Kita bisa. Apa ya. Kita bisa pake. Perubinan. Eh perubinan. Apa ya. Pake granit. Motif kayu. Atau. Apa gitu. Sejenisnya ya. Kayak gitulah. Aku kalau ngomong. Beg-beg-beg-bet deh ya. Ini kayak gini. Kira-kira kita buka dulu ya. Ininya. Apa. Lemnya. Lakbannya. Apa isolatifnya. Gitu deh. Yuk kita lanjut ke yang lain ya mams ya. Nah ini. Aku udah beli ini. Apa namanya. Pot. Kayu. Ini tuh 28 ribu satunya. Dan. Ini. Aku udah buka paket tuh sebelumnya ya. Ini tuh bagus banget. Sumpah bagus banget. Kualitasnya. Harganya terjangkau. Cuma 28 ribu. Dan ini tuh. Secantik ini. Bagus. Tuh liat. Teksturnya kan. Koko. Kuat banget ini tuh. Keliatannya kayak yang mahal gitu. Padahal ini murah. Dan ini satu lagi. Ini agak panjang gitu. Bagus banget. Sumpah ini cantik banget. Kalian harus beli ini. Ini. Keliatannya mahal. Ya tuh. Bagus banget. Tadinya aku tuh pengen beli. Vas kaca. Cuman harganya mahal banget. Dan aku juga khawatir. Di jalannya pecah. Tapi aku gak nyesel sih beli ini. Ini cantik banget. Dan ini. Aku mau coba. Pakai yang ini. Dry flower ini. Lebih cocok ke yang pendek ini ya. Tuh. Karena dia. Banyak. Kita selipin. Nah kayak gini contohnya. Aduh lucu banget. Ini tuh cantik banget. Dan ini satu lagi. Ilalang kecilnya. Itu namanya apa. Aku lupa. Lebih estetik. Yang kecil gitu. Ditaruh di yang. Vas panjang ini. Kayak gini hasilnya mams. Lucu gemes banget ya kan. Aslinya sumpah deh. Bagus banget ini. Aku suka banget. Murah. Mantap. Tuh. Cuma 28 ribu aja guys. Oke. Bagus kan. Cute. Agak gemes. Estetik banget guys. Nah paket selanjutnya. Ini aku ada beli gantungan. Bagus deh. Ini tuh gantungannya. Kayak model heksagon gitu. Kayu. Dan ini murah banget. Cuma 20. 28 sekian. Atau berapa. Nanti aku sentumin di bawah. Dan ini tuh. Gak dipernis. Makanya mungkin agak lebih murah. Tapi gak masalah. Nih aku baru ingat. Ini adalah gantungan. Gantungan heksagon gitu. Ini lucu banget. Cantik banget. Harganya juga murah ya mams. Ini. Cuma. Kita 20an. Ini tuh bisa buat gantungan. Tas kecil. Atau topi. Atau yang. Kayak. Yang. Mewah-mewah sedikit gitu lah. Untuk pajangan ya kan. Tuh bagus kan ya mams. Ditarik gini tuh. Ini ada berapa tuh kan. 1, 2, 3, 4. Untuk di tengah. Gantik ya kan. Di atasnya ada. 3. Tuh kayak gini. Lucu. Cuma ini gak dipernis ya mams. Makanya. Agak murah. Tapi. Gak masalah sih buat aku ya. Kayak gini aku. Jadi cinta perkayuan ya mams. Warna earth tone gitu. Kayak. Hijau orif. Kayak gitu. Cantik pokoknya ya mams. Tuh kayak gini. Sorry tuh ada foto aku. Selanjutnya ini aku ada beli. Rayung. Dan. Palm kering. Yang sekarang lagi kekinian ya mams. Ini aku mulai aja ya unboxingnya. Ini gede banget ternyata ya mams. Aku gak nyangka ini bakal segede gini. Aku beli fast rotannya di toko offline. Itu ukuran 50 cm. Dan ini aku juga. Banyak nanya ke adminnya. Aku belinya di IG ya mams. Dia lebih. Ke Instagram ya. Daripada Shopee. Kalau misalnya. Kita mau pakai Shopee. Jadi. Jadi dia. Masukin dulu orderan kita gitu sistemnya. Dan ini pakai. Jasa indah kargo ya mams. Kayak pakai truck gitu datangnya. Nah kita buka ya mams. Ini lama sih ya mukanya. Ternyata. Aku beliin itu berapa ya. Harganya agak cukup mahal ya. Menurut aku. Kalian bisa cari di Shopee. Yang lebih murah sih. Dan ini. Ongkirnya juga aku gak gratis ongkir. Gitu mams. Rayung itu. Kalau dilihat-lihat itu. Kayak. Mirip sapu injuk gak sih mams. Aku mikirnya begitu. Kalau kata mams. Gimana? Tuh. Mirip kan. Cuma dia panjang banget kan. Ke atas. Gitu. Sorry ya mams. Kalau ini videonya agak lama. Soalnya kan banyak unboxingnya. Terus aku tuh gak. Sekaligus. Bikin videonya. Nungguin. Nyampe banyak banget. Baru unboxingnya aku itu. Dicicil. Bikin ya videonya. Soalnya aku juga takut. Gak sesuai ekspektasi ya. Terus aku juga orangnya. Yang kayak rajin. Memberikan penilaian. Pada Shopee gitu loh mams. Jadi. Kalau udah. Sampai aku nilai kayak gitu. Atau. Terima. Dan aku juga. Orangnya penasaran gitu sih. Dan cepet buka. Nih kayak gini. Hasilnya mams. Tuh. Cuman yang kecil ini. Kan ada se-review ya mams. Kurang. Suka aku yang kecil ini. Agak lebih. Gimana gitu lecaknya gitu. Warnanya olive. Yang satu sih bagus ya mams. Palemnya yang agak besar itu. Ini kan aku palemnya. Belinya dua ya mams. Dan rayungnya itu. Tiga ikat deh kalau gak salah. Tiga atau dua gitu. Ini mbak-bawapnya banyak banget ya. Ribet deh. Mams kita coba langsung masukin rayungnya aja ya. Kedalam fasrotan ini. Ukuran 50 cm. Aku beli offline. Dan ini rayung yang kecilnya. Kita taruh di paling depan. Dan kita tata rayung yang paling besarnya. Di belakangnya. Yang paling besar ini aku suka banget sih. Sesuai ekspektasi. Warnanya coklat. Nih kayak gini. Ini gak ada baunya. Ini kayak bau daun kering aja sih gitu. Itu rayungnya agak-agak penyok ya. Soalnya kan mungkin kena lakban. Keikat-ikat gitu. Dan itu rayungnya rontok mams. Gitu. Kalau kayak pampas gitu. Aku juga gak tau ya. Bakal rontok apa enggak. Yang versi gandum yang besar juga ada ya mams. Bisa mix. Mix and match gitu. Sama palem kering. Jadi sesuai selera kalian aja. Mau pakai hiasan yang kayak gimana. Kayak gitu. Ini kayak gini nih mams. Yang ini warnanya agak hijau ya mams. Agak butak. Dan agak keriting gitu. Tapi gak apa-apa sih. Ya kan. Karena udah jadi di Bali. Tuh. Kayak gini hasilnya. Tuh. Pas lah ya. Tuh. Kalian lihat kan di lantainya. Kayak rontok-rontok gitu. Kayak gini. Kayak gini kira-kira bisa kalian pajang di ruang tamu atau di kamar ya mams. Seperti ini. Tuh. Kalau lebih cantik lagi. Ukuran fasrotannya yang agak lebih tinggi ya mams 70 cm. Ini selanjutnya paket satu lagi dari Shopee. Ini nama tokonya. Sebentar ya. Nama tokonya mana ya. Nama tokonya display murah. Ini tuh jadi gantungan kayu untuk balita. Kan biasanya gantungan kayu untuk dewasa ya. Kebanyakan nih aku pengen punya gantungan balita yang agak estetik gitu. Langsung aja ya dibuka. Ini aku ordernya. Dua lusin atau 24 tesis. Ini satuannya. Murah sih. 4.000 sekian. Nanti aku tulis aja di description box. Kalau sempet ya. Kalau nggak sempet mungkin aku sibuk. Kelupaan. Kadang aku bikin Youtube. Suka lupa ya mams. Kadang suka minta dicantumin di videonya. Tapi kelupaan. Kadang description boxnya. Kadang. Ya gitulah namanya. Ngeditnya sambil punya anak. Ini bagus banget sih packingnya tadi. Pakai plastiknya rapi. Terus. Ini juga. Aku suka banget. Rapi banget tuh. Ini dari Bandung tokonya. Aku nggak tau ini dia ada IG-nya atau nggak ya. Biasanya ada IG-nya. Aku langsung check out aja. Aduh sumpah. Baru buka aja. Cakep banget. Guys. Bagus. Ini pas pertama aku buka. Ini bau kayunya itu. Wanginya nyengat banget ya. Dicium dulu. Terus ini kayak bening licin gitu. Ini bagus banget. Terus aku juga ini dapet ininya. Besinya. Ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu ikat. Ini enam. Bener nggak ya? Dual licin. Ini ya dua. Oh yang ini nggak diikat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Bener. Tiga, empat, lima, enam. Wow cantik sekali. Dan ini ada kartu ucapannya. Terima kasih. Sudah berbelanja di toko kami. Ditunggu orderan selanjutnya. Selanjutnya. Happy shopping. Bagus ya packingannya. Suka banget. Terus ini. Dapet kaitannya. Coba. Kita hitung dulu. Takutnya nggak ada satu. Buka dulu ya guys. Nice. Ya mams. Kan kita udah emak-emak. Dia juga diikat dong rapih gini ya. Ini isinya dua belas kah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembian, sepuluh, sebelas, dua belas. Pas ya. Satu lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembian, sepuluh, sebelas, dua belas. Sepas. Nah. Ini aku mau cobain satu aja ya mams. Dipasangnya. Untuk contoh. Biar kalian lihat. Dimana ya? Pasangnya. Btw ini gimana ya pasangnya? Kecil banget. Guys. Gubangnya kecil. Aduh. Diputar-putar gini. Kayak masih perawan. Ini sih PR banget ya. PR diputar-puternya. Kadang kita kalau misalnya beli yang langsung jadi kayak di Ace. Ini forma gitu. Itu kan langsung kayak gini. Kan harganya lumayan ya. Satu ikat itu bisa tujuh puluh. Nempuluan gitu. Nah. Kalau di online gini lebih murah. Dan gak kalah sih kualitasnya. Jadi kayak gini guys. Cantik ya. Yang mau samaan. Langsung cek di description box ya. Thank you for watching. Bye-bye.